Pemirsa, sebanyak 98 orang tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan kesehatan di Bapelkes Batam melakukan swab. Dan para peserta yang mengikuti swab ini adalah tenaga kesehatan yang telah lulus seleksi oleh Pusat Perencanaan dan Pendaya Gunaan SDMK Kemenkes RI sebagai tenaga kesehatan penugasan khusus individual di Puskesmas pada masa pandemi COVID-19. Sebanyak 98 orang tenaga kesehatan yang mengikuti swab ditempatkan di Provinsi Kepulauan Riau serta Provinsi Riau bersama BTK LPP Batam. Bapelkes melakukan swab kepada para nakes di gedung Bapelkes Batam. Kepala Bapelkes Batam, Asep Zainal Mustafa mengatakan tujuan diberikannya swab ini adalah syarat sebelum tenaga kesehatan diturunkan ke lapangan dan siap bekerja sesuai penempatan masing-masing setelah melakukan pelatihan selama beberapa hari yang mewajibkan para peserta mengikuti aturan wajib swab dan rapid test. Sementara itu, Kepala BTK LPP Kelas 1 Batam Budi Santosa mengatakan tes swab tersebut untuk kalangan tenaga kesehatan merupakan sebuah prioritas kebijakan yang dilakukan untuk kelancaran penanganan medis di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Para tenaga medis harus didahulukan agar dapat kembali melayani masyarakat. Apalagi penularan kembali meningkat, para tenaga kesehatan ini sangat dibutuhkan di VASKES tempat kerjanya masing-masing. Jadi hari ini adalah pengambilan untuk petugas kesehatan yang akan ditempatkan di Rio sama Munggulung. Ada sebanyak 98 orang dilatih di Bapak Kasbatam ini untuk penempatan di Kusir Mas. Pelatihannya istilahnya blended learning, yaitu pelatihan antara offline dengan online. Nah kita bertemu di sini untuk memantapkan sebelum pekerangkatan. Karena banyak dari seluruh dunia kumpul di Batam, semua yang datang ke sini harus sudah rapid test. Tetapi permintaan di daerah supaya terbebas dari COVID dibuktikan dengan swab test. Nah ini berkerjasama dengan BTKL dan melalui gugis-gugis provinsi, kemudian di seratur di BTKL dari WRC, bilang bukanlah peminta swab test ini seperti di sini. Ini Bapak Kasbatam. Fungsi dari swab ini kan salah satunya adalah merupakan deteksi tinggi. Dan nanti-nanti tempat bugas yang baik, dia ternyata positif. Maka untuk itu kita upayakan untuk biar masyarakat bulu, biar rapat. Kalau pesannya memang dia dibuka ternyata positif, dan kita karantinan begini. Karena kalau sampai ketemu di sana, itu kan mungkin akan terbatas. Jadi lebih baik sebelum ke tempat bugas dan baru kita amankan.